Intro Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari. Seorang pemuda di Katibung, Lampung Selatan ditangkap polisi karena memperkosa ibu dan adiknya. Seorang petugas PLN mengandihaya konsumen di Bandang Lampung saat akan memutus sambungan listrik. Cuaca buruk melanda Laut Selat Sunda, pemudiki Pelabuhan Bakau Heni, Lampung Selatan memilih melakukan perjalanan siang hari. Cuaca mendung sejak selasa pagi hingga siang menyelimuti awan di atas pelabuhan penyeberangan Bakau Heni, Lampung Selatan. Ini mengkhawatirkan para pemudik dari Sumatera yang akan menyeberang ke Jawa. Pada H plus 2 Natal, Pelabuhan Bakau Heni terus dipadatnya pemudik tujuan Pelabuhan Merak. Pemudik didominasi penumpang pejalan kaki dan mobil pribadi. Para pemudik mengatakan memilih melakukan perjalanan siang karena menghindari cuaca buruk hingga kriminalitas. Pada Kamis malam lalu, penyeberangan dari Pelabuhan Bakau Heni ke Merak sempat dihentikan selama hampir 5 jam akibat cuaca buruk. Lombak laut di Selat Sunda saat itu mencapai 3 meter yang dapat membahayakan pelayaran kapal Roro. Ya kalau khawatir udah pasti khawatir, udah pasti khawatir. Cuma omong gimana, gak ada pilihan lain kan? Buat balik ke Jakarta cuma satu-satunya naik kapal. Ada antisipasi untuk keluarga selama hampir? Antisipasi kami jalan nyeberang diusahain siang. Kalau misalnya memang ombaknya gede atau keadanya gimana, menurut saya sih lebih baik disosialisasikan ya sebelum mungkin di depan atau sepanduk besar atau apa, biar kita semua tahu. Cuma dari media sih kita udah bisa, udah tahu prediksi itu tuh udah disampaikan gitu. Berdasarkan data SDP Bakau Heni, sejak hamin 7 Natal hingga H2 Natal telah menyeberangkan lebih dari 10 ribu motor dan mobil kendaraan ke Jawa. Jumlah penumpang yang menyeberang ke Pelabuhan Merak lebih dari 350 ribu orang. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Cuaca buruk di Laut Lampung berdampak di jalur penyeberangan kapal Roro di Selat Sunda. Ini dikatakan oleh Kepala BMKG Maritim Lampung, Raden Eko Sarjono Selasa Siang. Ombak di sekitar Pelabuhan Bakau Hedi mencapai 2,5 meter dengan kecepatan angin 20 knot. Di prediksi, cuaca buruk terjadi hingga akhir Desember ini. Penyebabnya jarak bulan dengan bumi dalam titik terdekat. Angin kencang dan ombak tinggi di Selat Sunda terjadi pada sore dan malam hari. Di waktu itu, biasanya kapal Roro kesulitan bersandar di Dermaga yang berdampak tertudahnya waktu bongkar muatan. Kondisi Laut Selat Sunda sejauh ini diklaim masih aman untuk pelayaran kapal Roro rute Pelabuhan Bakau Hedi ke Pelabuhan Berak. Kondisi gelombang di wilayah Lampung, khususnya di perairan Bakau Uni, masuk dalam kategori rendah hingga sedang antara 1,25 sampai dengan 2,5 meter. Sedangkan angin berpiup dari arah Barat Daya hingga para laut dengan kecepatan maksimum 20 knot. Pada selasa siang, aktivitas bongkar muat kendaraan dan penumpang kapal Roro berjalan lancar. Para celon penumpang kapal Roro tidak khawatir dengan dampak cuaca buruk di Selat Sunda. Mereka mempercayakan keselamatan pelayaran kapal Roro kepada otoritas pelabuhan. Selain di laut, para pemudik yang melalui jalan tol dan jalan lintas Sumatra diimbau mewaspadai hujan lebat disertai angin kencang yang sering datang tiba-tiba. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Seekor buaya naik ke darat di pinggir sawah di desa Rawalagil, kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang, selasa siang. Buaya sepanjang hampir 3 meter ini diduga berasal dari sungai yang tak jauh dari sawah. Kemunculan buaya di sawah ini menakutkan warga. Mereka khawatir diserang buaya saat menanam padi. Menurut warga, buaya di sungai Rawapitu sering menampakkan diri. Selain di sawah, 2 hari sebelumnya, seekor buaya muncul berjemur di pinggir sungai. Meski direkam bajak warga, buaya itu tidak pergi. Ya sering, semenjak ini apalagi kan mau bikin lahan ini. Mau tanam apa ya? Mau tanam. Jadi warga ini ya agak resah, sangat terganggu. Gimana enggak terganggu lah, kita ya tetap mengantisipasi lah. Kadang itu kan munculnya itu kan ya secara tiba-tiba kan gitu. Apalagi sering banjir kan. Kalau yang dulu besar. Yang ini ada berapa meter kira-kira Pak? Kalau ini enggak seberapa gede lah. Sekitar 3 meter, 3 meteran. Khawatir enggak sih Pak dengan seringnya muncul buaya ini Pak? Memang ya khawatir. Khawatir Pak ya. Khawatir lah namanya buaya. Malah pernah menerkam juga Pak ya. Kemunculan buaya di sepanjang sungai Rawapitu menakutkan warga. Pada awal bulan lalu, seekor buaya masuk ke rumah Sunyoto, warga desa bumi asli kecamatan Rawapitu. Buaya itu ditangkap warga dan dilepaskan ke habitatnya ke Sungai Wai Tulang Bawang. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Dari 8 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau buronan Kejaksaan Negeri atau Kejari Bandar Lampung, baru 2 orang yang ditangkap sepanjang 2022. Kejari Bandar Lampung berjanji terus mengejar dan segera menangkap ke enam buronan itu. Ini disampaikan pihak Kejari pada awak media di Aula Kantor Kejari Bandar Lampung, kecamatan Teluk Betung Selatan pada selasa siang. Kejari menjelaskan dua buronan yang sudah ditangkap itu masing-masing terlibat dalam kasus pidana umum dan kasus korupsi. Mereka adalah seri utami yang tersangkut kasus penggelapan dan ditangkap di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Juni 2022 lalu. Seri terbukti melanggar Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Lalu Lukman Udin yang merupakan buronan korupsi yang merugikan keuangan negara puluhan juta rupiah dan sudah disidang. Itulah DPO kita, berdasarkan data-data yang ada di kita. Ini tentunya masih bergerak terus. Yang sudah kita rilis di pubs publik ya, yang sudah kita sebar. Dari enam itu tentunya mudah-mudahan kita dapat melakukan institusi terhadap mereka. Mereka umumnya ini perkara-perkara DPO, ini perkara pidu. Kejari Bandar Lampung berkoordinasi dengan Kejaksan Tinggi Lampung dan Kejaksan Agung guna memburu dan menangkap enam buronan yang beberapa di antaranya sudah mulai terdeteksi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sampai jumpa di video selanjutnya.